hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kali ini aku mau unboxing jadi kemarin tuh setelah kalau kalian udah lihat nih video aku di video sebelumnya yang aku berkunjung ke apa tuh namanya Queen Spark Reptil nah disitu aku sepertinya aku tertarik untuk membuat membuat jenis-jenis kayak tanaman atau display-display begitu makanya ini aku beli salah satu keperluan untuk apa namanya untuk pembuatan akuarium itu oke nah sekarang kita unboxing aja langsung let's go Oke jadi ini aku beli saat dua paket yang di dalamnya ada dua paket ada paket cleaning cream bioaktif springtail sama isoport Nah itu tuh ada ada pilihan warnanya juga aku pilih warna sama orang sama nah gurus nanus itu ya pokoknya di sini tuh ada dua paket kita lihat aja langsung ya kemarin sih pokoknya aku belinya di ada perlu cenderung nggak usah lah nggak sentumin nanti juga kalian kalau itu komen-komen aja ya kalau mau tahu ya komen-komen aja nah ini dia ini kita buka dulu isinya apa nanti nanti aku lebih nanti aku jelasin detailnya kalau sudah dibuka tunggu dulu ya Nah uh balik guys Nah ini aku bikin dua ini tuh buat kayak hmm apa ya kalau kita bilang mah jenisnya tuh jenis pengurai gitu loh pengurai pengurai kayu atau pengurai nah ini nih ini namanya nah gurus nanus free springtile kalau yang ini namanya nah gurus orange free springtile jadi kita beli ya maksudnya kita beli nah gurus nanus ini dapetnya springtile begitu ya ini juga sama beli ini dapet springtile jenisnya kayak kutu pengurai nah gitu loh nah kita buka dulu ya ya kalian nggak penasaran nih jenisnya ini di sini di dalam tuh nggak kelihatan sih kelihatan nggak ada hewan-hewannya raja ngomong Hai videonya ini 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 bukan itu ini yang warna orange ini aku beli dua hari yang lalu ini warnanya tuh-tutut dia keluar tuh-tutut dia keluar dua hari yang lalu dan baru datang ini aman guys jadi dia masih hidup ya masih hidup tuh karena dikasih batang-batang arang-arang gini sama ada rumput-rumputnya daun-daunnya gini tuh dia masih hidup tuh 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 nanti kalau mau lebih lengkapnya bagaimana cara masukinnya dan sebagainya biar aku buatkan kalau banyak yang komen nanti aku buatkan ininya tutorialnya tapi kalau misalnya masih sedikit yang komen ya enggak jadi deh aku buatinnya Hai kayak ini dia paket kita yang baru kita beli semoga pakai ini apa tanamannya atau tumbuhannya bisa jadi dan bagus seperti yang diharapkan ya jadi nggak dia paket kita kadang rok Santos Oke kita lihat dulu nih kira-kira hebatnya masih masih hidup atau enggak ya ini tadi yang warna orange kayaknya warna orang nya Mari kita lihat dia memang suka sembunyi dibalik balik-balik ini ya guys nah ini ini warnanya yang warna orange tadi ya springtime ini ada nih, itu ada di baliknya itu juga ada tuh banyak tuh, nah ini ini sepertinya mati nih guys guys, guys, mati dia karena dia tidak bergerak, yang lain bergerak aktif dia tidak mati ada berapa ya, hitung aja lah sendiri ya, tuh banyak banget tuh ada satu, dua, tiga aku lagi nyari apa tadi ya yang springtime nya itu mana nih soalnya kan springtime nya dapatnya gratis, jadi aku gak tau yang mana nih springtime nya apa yang ini, apakah yang ini oh ini mati juga nih ini mati juga nih ini mati juga nih ya ada dua yang mati tadi terus kita cari lagi ini masih hidup oh oh ini mati nih ya enggak ini hidup nih ini hidup oke nih aku liatin ya ini dia namanya ini tadi nah ini ya ini buat pengurai bisa juga kalian pakai untuk tetarium atau misalnya ya ini bisa kalian pakai buat terarium terus juga pokoknya yang lembab-lembab gitu lah yang bikin-bikin kayak di tempat-tempat lembab atau misalnya mau naruh hewan yang di tempat lembab-lembab ini bisa nih ini ini ya ini hewannya dia memang sukanya di tempat lembab gitu untuk mengurai ini ini oke kita lihat yang satunya lagi yang satunya lagi warnanya nah gurus nanus warna apa? warna biasa warna seperti kutu-kutu seperti biasa oke kita lihat lagi mana ini ada nggak nih nah ini nih ini besar banget nih oke kembali eh mantar ya kita cari dulu itu satu besar banget ya mana lagi cari 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 dulu ini nggak ada apa cuma satu tadi ini kita coba lihat disini nah ini hewannya nih ini yang warna biasa ya warna biasa lagi nggak tau sih aku warna biasa kayak gimana pokoknya ini lah warnanya nah ini nanus-nanus itu tadi lah bisa banget namanya itu cuma satu doang ya yang lainnya tidak ada mana ini oh itu tuh oh dia mati nih mungkin karena udah 2 hari kali jadi udah mati ini ya ini matinya tuh lagi malah kita tidak ketemu springtelnya yang mana tuh ya ini belakang areng coba kita lihat springtelnya soalnya springtelnya itu biasanya ngumpet ini tuh ini tuh sudah gak ada guys gak ada springtelnya apa ini nih ngumpet disini kali ini di dalamnya ya pokoknya itulah ya jadi ini cuma ada dikit doang ada yang mati juga di dalamnya tuh 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 jalan gitu jalan ada beberapa yang mati tapi ada beberapa yang masih hidup nanti kita langsung ceburin aja oke jadi ini dia tempatnya kita simpan dulu setelah itu baru kita taruh langsung di terrariumnya oke guys aku udah nyiapin tempatnya nanti kita pindahkan ya ini ada tempatnya ini aku sudah isi menggunakan kokopit sekarang kita semprot-semprot dulu yang ujung jadi kalian harus buat tuh harus buat setengah-setengah gitu loh setengah lembab setengahnya enggak gitu udah ini aja setengah lembab setengah enggak dan aku udah nyiapin juga batang-batang kayu seperti ini nah ini batang kayu kita tetap sebaru saja dimana aja soalnya nanti si aduh namanya si na gurusnya atau si sprintelnya itu nanti juga bakal nyebar sendiri gitu nyari sendiri ininya tempatnya ya nah kayak gini aja nanti baru kita pindahkan ke tempatnya ini mau untuk sementara aja ya tempat sementaranya dia nanti baru kita pindahin nah ini kayak gini aja simpel sekarang kita masukin yang nagurus nanusnya saja ini nagurus nanus nanti untuk nagurus yang itu aku pisahin tempat soalnya kita nagurus nanus terus langsung tebar saja di pojok-pojok mau di pojok sini atau di pojok sini nanti juga dia nyebar sendiri tuh 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 dia lari tuh dia nyari sendiri nyebar sendiri nanti saja tinggal kalian atur saja udah-udah aku tebar semua nanti dia bakal nyari sendiri oke jadi seperti inilah cara buat mindahin si nanum nanumus nagurusnya tadi dan juga sprintelnya oke deh karena sudah panjang lebar nanti kalau kalian penasaran kita bakal buat lagi videonya cukup video kali ini cukup sekian sampai ketemu di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati